Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Main Parikraf, Sandiaga Uno mengunggah video amatir kebakaran kubah Masjid Jakarta Islamic Center atau JIC di Jakarta Utara pada Rabu 19 Oktober. Tampak dalam video itu puing-puing kubah runtuh disertai hujan api. Menteri Sandiaga mengungkapkan masjid tersebut akan segera dibangun kembali karena menjadi destinasi wisata religi. Rekaman detik-detik kebakaran kubah masjid itu diunggah Sandiaga melalui Instagram pribadinya at Sandi Uno. Tampak kobaran api dan kepulan asap hitam pekat membumbung tinggi dari kubah masjid yang terbakar. Dalam rekaman kompilasi itu terlihat pula kondisi dalam masjid. Puing-puing bangunan kubah berjatuhan yang disertai percikan api sehingga seperti hujan api. Dalam keterangannya, Menteri Parikraf turut bertukacita atas musibah kebakaran tersebut. Ia menerangkan bangunan masjid JIC di Jakarta Utara terbakar saat sedang direnovasi. Sandi berharap tidak ada korban jiwa dari musibah ini. Dituliskan Masjid JIC telah menjadi destinasi wisata religi di Jakarta yang memberikan dampak besar pada UMKM di sekitarnya. Untuk itu ia mengungkapkan pembangunan kembali masjid akan segera terlaksana. Sementara dikutip dari Kompas.com Kasih Ops Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu Abdul Wahid memberikan penjelasan. Ia mengatakan pihaknya mengerahkan lima unit mobil pemadam kebakaran atau damkar untuk memadamkan api. Diketahui JIC merupakan sebuah masjid sekaligus lembaga pengkajian dan pengembangan Islam di Jakarta. JIC menempati lahan bekas kawasan pelacuran terbesar di Jakarta yakni lokalisasi keramat tunggang. JIC menempati lahan bekas kawasan pelacuran terbesar di Jakarta. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!